Hai apa kabar semuanya, selalu sehat bahagia dan sukses selalu Ini adalah general reading, pembacaan banyak energi jadi bisa cocok bisa tidak Bisa vice versa, terbolak balik energinya Ambil yang positif dan baiknya saja Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Energinya Maskulin Artinya dia adalah sosok orang yang tegas, pemberani, jujur, bertanggung jawab Sangat logis Dewasa Protektif Sangat percaya diri Jadi dia adalah sosok orang yang Jika menginginkan sesuatu Dia akan berusaha keras untuk memiliki Mendapatkannya Apa yang akan dia kejar Apa yang ingin dia raih dan dia capai Yang pertama disini ada Nine of One Jelas Dia akan menjaga Memelihara Melindungi Dirinya Harkat Martabat Dirinya Dari Dari Seseorang Situasi Lingkungan Keadaan Yang Mengancam dirinya Dari orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan dirinya Dari lingkungan toksik Abuse Beracun Manipulatif Dari orang-orang yang hanya ingin Menghancurkan dirinya Dan ini wajar Dilakukan Karena dia sudah menyadari Begitu berarti Berharga Dirinya Bisa jadi Selama ini Dia sering Banyak berkorban Banyak mengalah Banyak bersabar Tetapi Semakin dia Bersabar Mengalah Semakin Dia tidak berarti Diinja-inja Harga dirinya Itu sebabnya Disini Dia mulai Berfikir logis Bahwa Dia akan Lebih memperhatikan dirinya Memelihara Merawat Mencintai dirinya Dengan sangat baik Itu adalah Bentuk Rasa Kepedulian Dan cinta Pada diri sendiri Dia tidak mau terlibat lagi Dalam sebuah Konflik Masalah Situasi yang Merugikan dirinya Mengancam Jiwanya Berdampak pada Kesehatan Fisik Dan mentalnya Dia akan menjaga itu Dia mencoba untuk Bersikap adil Sebagaimana Dia Melihat Secara Kenyataan Yang sebenarnya Dia tidak mau lagi Terjebak dalam sebuah Ilusi Sebuah Pemahaman yang Salah Jadi Sudah waktunya Dia melihat sebuah Kenyataan Kebenaran Keadilan Saat dia memang Berada dalam sebuah Situasi yang Mengancam dirinya Dia akan tegas Untuk menolak Menghindar Bahkan Menjauh Dari Situasi tersebut Dia tidak lagi Untuk Diam Mengalah Sabar Dan pasrah Tetapi Tetapi di sini Tuhan memberikan Dia sebuah Pencerahan Cahaya Kesadaran Untuk melihat Yang terjadi Bahwa Ini sudah tidak Baik lagi Untuk Kesehatanmu Untuk Jiwamu Dan kehidupanmu Lalu Bagaimana dengan Koneksi kamu Dengan dirinya Untuk Koneksinya Dia menjadi Sosok orang Yang jauh lebih Dewasa Tegas Lebih Berempati Dia sadar Bahwa Selama ini Mungkin Dia telah Mensabotasi Kebahagiaannya Dia sudah Terlalu lama Berada Di lingkungan Situasi Yang tidak Menginginkan Dirinya Yang hanya Ingin Memanfaatkannya Yang tidak Tulus Mencintai Menerima Dirinya Dengan Sangat Baik Dengan Adanya King Of K Dia sadar Bahwa Saat dia Mulai Fokus Untuk Merawat Melindungi Menjaga Dirinya Dari orang-orang Yang Beracun Dalam hidupnya Dia memiliki Rasa Kepedulian Empati Cinta Kasih sayang Dan dia sadar Bahwa Dia Jatuh Jatuh cinta Jatuh cinta Padamu Dan baginya Itu sebuah Penikmatan Sebuah Anugrah Berkah Untuk dirinya Bisa Mengenal Dirimu Dalam hidupnya Yang kedua Nih Sudah jelas Dia menginginkanmu Dia ingin hidup bersamamu Punya keluarga Punya anak Hidup berbahagia Kehidupan yang penuh dengan Kedamaian Kesenangan Suka cita Tree of Pentacles Dia menilai bahwa Kamu adalah Sosok orang yang Sangat memahami dirinya Tidak hanya Sebagai Teman Rekan Bisnis Sahabat Partner Kerja Bahkan Pasangan hidup Dia yakin Hidup bersamamu Banyak Keberuntungan Yang akan Dia dapatkan Sebuah Kemenangan Pencapaian Kelimpahan Kesuksesan Kamu adalah Sosok orang yang Selalu membuat dirinya Tersenyum Tertawa Lebar Kamu adalah Sosok orang yang Sangat menyenangkan Untuknya Sebagai pelipur Di saat Sedih Kamu adalah Orang yang bisa Mengerti dirinya Dengan sangat baik Dia Sangat bersyukur Dia sangat bahagia Bisa Bersamamu Nih Konfirmasi ulang Bahwa Kamu Sangat berharga Untuknya Dia merasa Bahwa Kehidupannya Ini Sangat Sempurna Lengkap Saat Bisa Mendapatkanmu Memilikimu Memilikimu Dan hidup bersama Denganmu Walaupun dia sadari Begitu banyak Cobaan Ujian Rintangan Resiko Yang harus dia tempuh Untuk bisa Memilikimu Memilikimu Bisa jadi Dia pernah terjebak Dalam sebuah Hubungan Toksik Abuse Beracun Manipulatif Yang tidak sebentar Dia harus Bisa keluar dari Zona Nyamannya Pada saat itu Yang menurutnya Itu baik Ternyata Semakin lama Dia larut Dalam kondisi Tersebut Kehidupannya Semakin Tidak stabil Dan saat Jiwa maskulinnya Ini Bangkit Secara energi Dia punya Keberanian Untuk bisa Melindungi dirinya Dan Dia melihat Bahwa Keadaannya Saat itu Jauh dari Sebuah Keadilan Tidak Balance Dia yang lebih banyak Berkorban disitu Hingga akhirnya Dia bisa Keluar dari Jurang Kegelapan Itu sangat beresiko Untuknya Bisa jadi Dia akan Kehilangan Orang-orang Yang Selama ini Bersamanya Dia bisa Kehilangan Pekerjaannya Uangnya Saat dia mulai Berserah Ikhlas menerima Takdirnya Dia melihat Ada sebuah Cahaya Penerang Petunjuk Jalan dirinya Yaitu Dia Menemukanmu Dalam Kehindingannya Dia melihat Dirimu Dia Selalu Teringat Bahkan Memimpikan Dirimu Konfirmasi ya Dia mulai Menerima Takdirnya Dengan Baik Menerima Kenyataan Yang sudah Terjadi Dia mulai Berpikir Untuk bisa Menghargai Dirinya Mencintai Dirinya Saat dia Mulai Fokus pada Dirinya Dia melihat Bahwa Kamu adalah Sosok orang Yang Sepemikiran Tepat Untuk dirinya Apa yang Membuat Dirinya Sangat Yakin Padamu Kamu adalah Orang yang Tulus Kamu adalah Sosok orang Yang penyayang Sabar Pengertian Orang yang Ingin selalu Memberikan Yang terbaik Tanpa Meminta Balasan Kamu adalah Sosok orang Yang Banyak Memberikan Pencerahan Pembelajaran Bahwa Selama ini Dia berada Dalam Sebuah Lingkungan Situasi Yang tidak Membuat dirinya Semakin Baik Kamu Mengajarkan Dirinya Untuk Lebih Merawat Menjaga Melindungi Mencintai Diri Sendiri Saat Dia melakukan Hal itu Dia terbebas Dari Lingkungan Toxic Abuse Beracun Manipulatif Dia sangat Menyesal Atas apa Yang pernah Dia lakukan Kepadamu Pernah Mengabaikanmu Pernah Meninggalkanmu Pernah Tidak Meresponmu Tapi Begitu Mulianya Dirimu Begitu Baiknya Hatimu Kamu Tetap Saja Mau Menerimanya Kamu Tulus Kepadanya Kamu Adalah Sosok Orang Yang Mau Menerima Dirinya Apadanya Keadaannya Situasinya Yang Sangat Terpuruk Itulah Yang membuat Dirinya Memiliki Perasaan Yang besar Terhadapmu Dia bersyukur Bisa Bisa Dekat Lagi Dengan Dirimu Pesan Semesta Disini Bahwa Coba Untuk Bukalah Hatimu Melihat Kenyataan Yang Terjadi Bahwa Sudah Saatnya Kamu Menerima Seseorang Yang Mencintaimu Tulus Kepadamu Ini Adalah Bagian Dari Karma Baikmu Kamu Selama Ini Sudah Banyak Menabung Kebaikan Ke Alam Semesta Dan Saatnya Untuk Menerima Cinta Dari Semesta Kamu Aman Untuk Dicintai Oleh Dirinya Jangan Pernah Meragukan Dirinya Karena Kamu Selalu Terjaga Terlindungi Oleh Semesta Untuk Inisialnya Unsur Namanya Huruf Yang Mengingatkan Kamu Dengan V A H U Q N P F R E O J T D K X Y B S Untuk Zodiacnya Ada Aquarius Scorpio Gemini Libra Sagittarius Leo Pisces Capricorn Cancer Dan Virgo Terima kasih Yang sudah Ikut Readinganku Semoga Kamu Suka Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Share Dan Comment Mohon Maaf Kalau Banyak Salah Kata Kita Jumpa Lagi Di Reading Berikutnya Thank You I love You Bye Bye